Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini, Sahlan So guys, terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini Dan menurut aku sampai sejauh ini So, apa kabar buat teman-teman aku semuanya Semoga selalu hal keadaan sehat Dan selalu hal keadaan baik-baik saya tentunya Dan semoga keseharian kita selalu dalam berkecukupan Seperti biasa, di awal video kita akan mengawali dengan sebuah berdoa Kemungkinan besar doa kita akan terijabah Dan bisa terkabulkan untuk kita semuanya Semoga selalu hal keadaan sehat Semoga selalu dalam hal keadaan baik-baik saja Dan semoga selalu dalam melindungi Allah Dan yang terkhususnya adalah Selalu dalam berkecukupan dalam keseharian kita Oke guys, jadi di video kali ini kita akan coba Dari yang keempat ketiganya Nah, jadi disini adalah 4 ketiga Yaitu dari Hood ATM Angkatan Tentara Malaysia yang ke-88 Nah, jadi ini adalah ceritanya simulasi ya Simulasi peperangan Bisa dikatakan ini adalah gambaran peperangan gitu ya Nah, jadi disini itu yang menariknya adalah Disini adalah finalnya gitu Finalnya terakhir dari simulasi Hood Angkatan ATM Angkatan Tentara Malaysia yang ke-88 guys Hari ulang tahunnya tentara Malaysia gitu ya Nah, jadi bagi kalian menonton video aslinya Kesehatan perpilihnya di dalam video kesempatan aku Dan aku ingetin lagi bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini Jangan lupa klik kembali subscribe di bawah Untuk membangun channel ini dan membuat saran lebih buat semangat lagi guys Sejati tempat berlama-lama lagi tanpa berbahasa basi lagi Jumlah langsung aja kita tonton videonya Karena aku juga merasa penasaran bagaimana sih simulasi yang final ini ya Ya, itu yang part ketiganya So, jadi bagi teman-teman yang baru singgah channel ini Kalian bisa melihat part pertama dan part keduanya Di dalam komentar paling atas gitu guys ya So, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita tonton videonya 3, 2, 1, let's go Kita mengganggu siaran ini Oke, ini adalah part terakhir Wow Part terakhir ini kelihatannya gimana ya Keluar gitu ya, aura-aura sangernya gitu Para-para angkatan ATM Angkatan Tentang Ramallah Indonesia Ini adalah kumpulan tinjau Daripada 10 belakang yang diterjunkan Mereka sedang sampai Dan sekarang ini mereka sedang memasuki kawasan Kawasan objek ini Dan mereka akan mengenal pasti Ketik pendaratan yang selamat Untuk dijadikan sebagai ketik pendaratan kepada kumpulan ini Dan apabila mereka telah dapat Sekarang kita lihat Mereka telah menghantar Menghantar laporan Kepada CIC Untuk memaklumkan bahawa Beach Head Ataupun titik pendaratan Yang telah digerakkan Telah selamat Dan boleh diadakan sebagai titik pendaratan Untuk serangan MPB Ini sebermulanya untuk digerakkan jumlah anggota yang lebih ramai Menghampiri dan juga mara ke kawasan pesisir pantai Maka selepas sini apabila Jumlah dan juga anggota itu Menghampiri kawasan pesisir pantai Bagaimana operasinya akan diteruskan Ataupun di kawasan ini Wow senjata juga diarah Langsung ditembakkan guys Yang terdiri daripada Kumpulan LPBG Atau Leading Para Battle Group 10 Brigade Para Yang dikeni sebagai Eagle Untuk melaksanakan operasi Serangan Amfibi Tetapi semasa pelancaran Kumpulan Indo Untuk melaksanakan serangan Amfibi Bantuan tembakan daripada Kapal 3G Yang ada Yang terlibat dalam operasi ini Iaitu KD Jebat KD Lekir Lekir Iaitu tembakan NGS Diberikan ke atas musuh Supaya Ia dapat Memusnahkan Pertahanan musuh Memusnahkan SS Dan seterusnya Dapat melumpuhkan musuh Agar apabila Kumpulan Indo Ataupun Leading Force Yang sedang maruk ini Dengan menggunakan Landing Craft Apabila mereka telah Mendarat Mereka tidak mendapat Tentangan yang hebat Daripada musuh Kerana kita perlu ingat Apabila mereka sampai Daripada laut Dan untuk Kedaratan Ia adalah Situasi yang amat Kritikal Wow Sebelum anggota-anggota Sampai Serahsyat macam ini Suasana peperan Telah pun berlaku Kawasan berkisir Bagaimana Latifan ini Boleh memberikan Ruang yang lebih baik Untuk para anggota Dalam mara Dan juga menaiki Kawasan Pantai Dengan situasi Yang lebih selamat Betul Dan inilah Apabila mereka Mendarat Bagaimana yang Ismail Tanyakan Tadi asap Dan yang amat penting Apabila mereka Kumpulan Indo Ataupun Landing Force ini Tak sampai Ke persediaan pantai Dan untuk meneruskan Operasi serusnya Penggunaan asap Ok Ismail Saya nak tanya Bagaimana Ismail Rasakan Berada seperti di Medan Tempur Sekarang Saya tak percaya Kalau berada di sini Adalah suasananya Seperti Realiti Kita berada dalam Pertemperan Mungkin Pertemperan itu Lebih dahsyat lagi Dan kalau Nak dipanggukan Dan teruskan gambaran Masih lagi Penggunaan Segala asap Yang dikerahkan Asap udara Laut Dengan anggota Untuk menghampiri Kawasan Sisi pantai Untuk kita melihat Jangka masa yang diperuntukkan Bagi penyembunaan Operasi Sepelhancang ini Berapa lama masa Yang selalu Milih diperuntukkan Dalam menawan Hubung-hubung Ok Di dalam melaksanakan Untuk apabila Kita bercakap Berkaitan dengan masa Sebenarnya Banyak faktor Yang mempengaruhi Iaitu Yang pertama Apabila berada Di lautan Iaitu Apabila pergerakan Dari kumpulan Landing force ini Ia bergantung Kepada Jarak Mereka Simulasi Gerakan Dan juga Pator-pator Seperti Kanan laut Kelombang Laut Dan sebagainya Kelombang umbak Dan sebagainya Dan selain daripada itu Ia juga bergantung Kepada tentangan Yang dihadapi Mereka Dan apa yang penting Kepantasan Itu adalah penting Dan diutamakan Tetapi Masa serangan itu berlancur Bantuan tembakan Yang berterusan Perlu diberi Sama ada Menggunakan Komponen daripada Maritim Iaitu Tentu Daud Deraja Malaysia Dengan menggunakan Tembakan NGS Ataupun menggunakan Komponen Darat Iaitu dengan menggunakan Helikopter Agustaf Jadi tembakan Semua kapal-kapal dikerahkan Diberikan Supaya Kita dapat Melemahkan musuh Melumpuhkan musuh Dan seterusnya Langsung dikempur begitu Penggempur Ataupun daripada Serangan Amfibik ini Dapat melaksanakan Tugasan mendarat Dengan selamat Dan seterusnya Dapat menguasai Daratan Lepas ini Tuan Kalau ini adalah Merupakan latihan Ataupun operasi latihan Namun Dalam situasi yang sebenar Mesti Sifat dan juga Objektif musuh itu Adalah untuk Membunuh dan juga Menumpaskan Anggota yang datang Jadi dalam perihal Kita tidak boleh menjangka Apa jual tindakan Yang akan dilakukan oleh musuh Apakah persediaan Dilakukan oleh Pihak anggota Khusususnya ketiga-tiga Perkhidmatan Dalam memastikan Meminimalkan risiko Dan meminimalkan Impak Kerosakan Ini soalan yang penting Untuk memberi Kemudahan kepada Seluruh Penonton Untuk memahaminya Apa yang penting Di dalam Bukan operasi Yang kita laksanakan Pihak Angkatan Tentera Malaysia Dan juga Perkhidmatan Di dalam Angkatan Tentera Malaysia Kami mempunyai Dokterin Masing-masing Dan daripada Dokterin tersebut Kita telah merangka Dan mengeluarkan TTP Iaitu Taktik Teknik Dan juga Procedure Apabila Kesemua ini Telah ada Dan telah difahami Oleh semua Anggota Di dalam Ketiga-tiga Perkhidmatan Jadi apabila Kita melaksanakan Joint Operation ini Ia menjadi Satu perkara Yang lebih mudah Kena kita punya Kelebihan Kerana masing-masing Sudah tahu Apa tugas mereka Sekarang kita lihat Kumpulan LPBG Eagle Telah selamat Mendarat Dan sekarang Sudah Dalam kedudukan Bersedia Untuk melakukan Serangan Dan kita dapat Lihat Ada banyak Asap Dan juga Asap berwarna Asap ini adalah Digunakan untuk Apabila Mereka membuat Pendaratan Daripada Turun daripada Landing craft Kepada ke Atas daratan Ia adalah Satu situasi Yang amat kritikal Setiap warna Berbeza Dan setiap warna Warna yang diberi Ini adalah Sebagai Panuan Ataupun Perintah dan Isyarat Kerana Di dalam Ruasan Selangat yang Agak luas Perintah yang Mengeri Mulut Agak cukar Dan tidak dapat Didengar Oleh itu Dengan menggunakan Asap warna Ini akan Memberikan Maklumat Kepada Semua Anggut yang Terlibat Bahawa Pasal seterusnya Sedang berlaku Sebagai contoh Asap Biru Ataupun Merah Digunakan Untuk Pasal Serangan Dan kita dapat Lihat Pasukan PB Sedang bersedia Dan sedang Melakukan Serangan Ini kita Gambarkan Pandangan Boleh kita Saksikan Apsi Yang dipertonton Ini adalah Pertempuran Secara Operasi Tempur Bersemuka Man to Man yang Dilakukan oleh Anggota Dan juga Pasukan Petumpukan Musuh Tuan Ini adalah Alta-operasi Yang terlakukan Pada waktu Siap Ataupun Pada waktu Penglihatannya Jelas Namun Pada waktu Malam Apakah Ia ada Perbezaan Khususnya Dalam Rencana Strategi Yang berlainan Berbanding Pada waktu Siap Langsung Kita lihat Serangan Apabila kita Lakukan Pada waktu Malam Terliam Penglihatan Adalah Terasa Sudah Di Suasana Perperangan Kita Melaksanakan Pemusnahan One to One Man to Man Juga Agak Suka Jadi Untuk Melaksanakan Serangan Pada waktu Malam Kita Perlukan Alat-alat Tambahan Seperti Kita Gunakan Night Fishing Google Yang mana Perlu Ada pada Semua Anggota Dan Juga Perintah Dan Isyarat Mesti Lebih Seliti Dan Lebih Tepat Terana Pada waktu Malam Pengawalan Atau Sungkul Itu agak Suka Jadi Selain Daripada Peralatan Yang kita Tambah Yang kita Perlukan Kita Juga Perlu Satu Pelaksanaan Ataupun Perancangan Berkaitan Dengan Perintah Dan Isyarat Supaya Segala Arahan Ataupun Perancangan Serangan Yang kita Rancang Tidak Akan Mengakibatkan Kehilangan Di Pihak Kita Sebab Waktu Malam Kawalan Agak Terhad Jadi Peralatan Tambahan Dan Perintah Dan Kawalan Perlu Di Persingkatkan Wow Peng juga Diturunkan Yang dimobilisasikan Selama Mula Menawan Di Kawasan Selasa Pahang Pantai Kita Dapat Aset Aset Darah Juga Terlalu Digerakkan Kenderaan Berperisai Juga Terlalu Digerakkan Maka Selepas Sini Api Akan Berlaku Dalam Latihan Kesiagan Okey Sebagaimana Yang kita Dapat Lihat Tadi Ismail Bendera Musuh Pun Kita Dapat Turunkan Dan Ini Telah Menunjukkan Bahawa Pasukan Amfibi LPVG Ini Telah Dapat Menawan Objektif Ini Secara Fizikal Yang mana Kita Telah Berjaya Dapat Menawan Objektif Ini Dan Setelah Kita Dapat Menawan Objektif Ini Dapat Kita Lihat Bahawa Operasi Seterusnya Iaitu Operasi Daratan Akan Dilaksanakan Di Mana Kapal Pengangkut Yang Berada Di Belakang Daripada Operasi Amfibi Ini Akan Mendaratkan Kumpulan Penggempur Untuk Yang Akan Melaksanakan Operasi Daratan Dan Di Dalam Dalatan Ini Kumpulan Penggempur Yang Akan Melaksanakan Operasi Daratan Adalah Daripada Kumpulan Penggempur Empat Brigade Mechanized Yang Mana Menggunakan Peralatan Peralatan Ketua Kenderaan Berperisai Dan Ini Adalah Sebahagian Daripada Peralatan Peralatan Aset Kumpulan Penggempur Empat Brigade Mechanized Yang Mana Yang Telah Mendarat Daripada Laut Dan Akan Terus Bergerak Berlepasi Kumpulan Serangan MPB Untuk Operasi Seterusnya Dimana Mereka Telah Mengambil Kedudukan Komander Kumpulan MPBS Ini Serangan MPB Ini Akan Melaksanakan Lingkap Operasi Dan Akan Melaksanakan Battle Handover Dengan Kumpulan Penggempur Empat Brigade Mechanized Untuk Meneruskan Operasi Daratan Memandangkan Situasi Lokasinya Ada Di Kawasan Persisir Pantai Yang Mana Betul Muka Buminya Itu Adalah Tidak Sekadar Dan Tidak Boleh Dijangka Wow Mariam Juga Dikerahkan Guys Luar Biasa Kemudahan Dan Keadaan Di Persekitaran Muka Bumi Sudah Betul Kenderaan Yang Ada SSA Ada Pada Brigade Mechanized Ini Berkeupayaan Berkeupayaan Untuk Bergerak Dimana Jual Melaksanakan Operasi Lingkap Itu Tadi Jadi Kita Pasukan Kedua-dua Pasukan MPB Dan Kumpulan Pengubuk Gaget Mechanized Akan Terdedah Kepada Bahaya Dan Ancaman Daripada Muka Oleh Demikian Pada Masa Yang Sama Kita Dapat Lihat Atur Gerak Oleh Meriam 105 Millimeter LG One LG One Mark 3 Daripada Regimen Pertama Artillery Deraja Para Untuk Memberi Bantuan Tembakan Pelindungan Semasa Operasi Dijalankan Operasi Lingkap Dan Operasi Battle Handover Bersama Dengan Kumpulan Pembangun Empat Makan Ini Kita Saksikan Sekitika Nanti Tembakan Harian Makan Dilepaskan Simbolik Tembakan Simbolik Pernikai Ini Sebagaimana Yang Saya Telah Beritahu Kepada Ismail Terlalu Belum Tadi Apabila Berlakunya Penyerahan Kawasan Operasi Iaitu Melalui Lingkap Operasi Jadi Situasinya Wow Terlalu Tengah Masuk Wow Terlalu Terlalu Operasi Daratan So Apabila Terlalu Perkaraan Ini Melalui Operasi Lingkap Dan Juga Battle And Over Kepada Pasukan Pengempu Park Brigitte Makan Saka Kumpulan Pengempu Kita Terdedah Kepada Ancaman Musuh Jadi Oleh Itu Dengan Adanya Bantuan Tembakan Daripada 105mm LG1 Ini Akan Memberi Tembakan Pelindungan Semasa Proses Kereta And Over Antara Kumpulan Amphibia Dengan Kumpulan Pengempu Daratan Iaitu 4 Brigitte Makanai Seperti yang Kita Tunggu-tunggu Ini yang Kita akan Tontonkan Bersama Dengan Anda Sedikit Perkongsian Tembakan Meriam Selepas Kampung Seketika Dalam Perkaraan Terpelatihan Kesiagaan Yang digambarkan Seketika Kita Kita Lihat Procedure Ismail Wah Wah Gagal Wah Belajar Ini keren Sekejik Dah Buk Ismail Kita Kita Masihkan Bagaimana Oke Jadi Part ketiga Sudah Kelar Sudah Selesai Untuk Kita React Nah Jadi Disini Sekitar 13 Menit 57 Detik Jadi Bagaimana Tanggapan Tentang Video ini Silahkan Komentar Di bawah Dan Setiap Mana-mana Negara Itu Mempunyai Simulasi Atau Gambaran Sebuah Peperangan Terkhususnya Baik Indonesia Maupun Negara Malaysia Tak Kisah Yang mana Lebih kuat Indonesia Lebih kuat Malaysia Lebih kuat So Itu Tidak ada Masalah Karena Negara Yang Paling Dekat Negara Yang Bertetangga Adalah Indonesia Dan Malaysia So Jadi Kuatkan Ukwah Kita Indonesia Dan Malaysia Kuatkan Keharmonisan Indonesia Dan Malaysia Lawan Permusuhan Jadi Sebuah Perpaduan Lawan Perselisihan Dengan Sebuah Tolong Menolong Khususnya Indonesia Dan Malaysia So Jadi Saya Sahalan Sini Untuk Lirib Dan Kurang Selamat Jika Perkataan Salah Salah Malaysia Yang Ke 88 Guys So Jadi Saya Sahalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video Bye Bye